Intro Selamat datang kembali di Dirians, di Koi89 Nih, buat teman-teman penghobi Koi yang belum pernah ikutan Koi Show Dan berencana ikutan Koi Show Pengen jadi peserta gitu ya Atau mungkin selama ini udah pernah ikutan Koi Show Tapi belum tau tujuannya, visi misinya Dan sebenernya roots dari Koi Show itu sendiri Intinya gini teman-teman, gue bukan ahli nih Ntar seolah-olah kalau gue ngasih pendapat, pendapat seorang ahli Bukan ya, ini pendapat seorang awam, penghobi ko yang awam Saran gue kalau lo ikutan Koi Show, lo harus ngerti dulu Tujuan lo apa? Visinya lo apa nih untuk ikutan Koi Show? Lalu, untung ruginya apa? Kalau lo bilang, ah banyak untungnya, pastinya Tapi ingat, pasti ada ruginya Kenapa? Karena yang kita angkut dan pindah-pindahkan adalah ikan Koi Kesayangan kita Udah bentuknya dan warnanya punya ciri khas, namanya kesayangan kita Kedua, harganya nggak murah Apalagi kalau kita udah punya connect Udah connectivitynya udah tinggi Alias udah bertahun-tahun ngerawat, pakannya mahal Udah besar, dari kecil ngurusnya Udah pasti konektivitasnya sangat tinggi Nah, di konten ini gue mau ngebahas Apa sih untung ruginya ikutan Koi Show? Karena teman-teman harus mulai tahu nih mulai hari ini Jadi, buat teman-teman yang belum ikutan Koi Show Minimal harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut Ingat ya, gue ada di posisi netral Gue bukan orang yang mendukung Koi Show Bukan juga yang tidak mendukung Koi Show Bener-bener cuma membuat konten aja Dan berbagi pikiran dan pendapat Biar kita semua punya visi yang sama Kalau mau ikutan kenapa, kalau nggak kenapa Yang pertama Tentunya ikutan Koi Show untungnya nih Kita bahas untungnya dulu ya Adalah satu, menambah silaturahmi Menambah teman Menambah sahabat-sahabat Sesama penghobi Koi Yang kedua Menambah ilmu Kenapa menambah ilmu? Karena ketika lo punya ikan koi di rumah Andai kata lo merasa punya ikan koi Sudah, ha? Ikan koi sudah besar-besar nih Sudah indah-indah Sudah bulky-bulky Kalau ikutan Koi Show Lo akan merasa kecil kadang-kadang Kenapa? Wih, ikan orang ada yang lebih gede Lebih bagus Ternyata di atas langit Masih ada langit Nah, jadi ilmunya banyak tuh Kalau ikutan Koi Show Nambah ilmu Dan lo bisa nanya-nanya sama mereka Mas, ikan lo bulky begini Gimana caranya? Import atau lokal? Makanannya Import atau lokal juga? Berapa kali sehari? Gimana cara ngerawatnya? Berapa kali sehari? Itu masih berapa kali sehari ngasih pakannya ya Itu pasti pertanyaan-pertanyaan umum Sesama penghobi koi Atau kepada pemilik atau koi keeper lainnya yang kita anggap berhasil Ikannya bagus atau besar Jadi menambah ilmu Jadi, gue ulang nih Yang pertama adalah silaturahmi keuntungannya Menambah saudara, menambah teman Sesama penghobi koi Yang kedua, menambah ilmu kita dalam merawat ikan koi dan kolamnya Ketiga Sebagai ilmu marketing sangat mendukung Kalau lo seorang dealer penjual ikan koi Atau lo seorang pemilik toko ikan koi Atau lo seorang handler Jadi lo punya bisnis nih Menghandling ikan-ikan koi untuk koi show gitu ya Atau lo seorang penghobi sekalipun Kalau ikutan koi show Dan ikan lo juara Itu otomatis Harga ikan lo naik Dealer toko Atau lo sebagai penghobi juga Namanya naik Intinya sih kalau bisa gue garis bawahin Sebagai untuk marketing Nilai jual ikan Dan nilai jual lo sebagai penjual Maupun koi keeper akan naik Yang keempat Ketika lo ikutan koi show Otomatis secara gak langsung Lo itu sudah melakukan Branding image Pada dealer Toko Atau pribadi lo sebagai koi keeper Ketika ikan lo juara Atau lo gak juara Tapi lo sering ikutan koi show Otomatis orang tahu Oh si Rian nih Yang rajin ikutan koi show Ikan-ikannya kualitasnya begini Gini-gini Wah Jadi lo cukup dikenal luas Terpercaya Mendapatkan kepercayaan Atau trust Akhirnya kalau lo punya toko Lo punya kolam Alias dealer Lo jualan Brand lo akan naik Dan dipercaya Dan makin dikenal orang Yang kelima Menghandling ikan koi Pada koi show Itu berbeda banget loh teman-teman Gimana cara kita Mempersiapkan ikan koi kita Sebelum tanding Gimana cara kita Memuasakan ikan koi kita Sebelum Kita pindahkan dari rumah Ke venue Tempat acara koi show Gimana caranya Kita mempersiapkan ikan Di kolam terpal Atau bakarantina Di tempat koi show Sampai ke pulangannya Jadi teknik Dan merawat ikan koi Untuk koi show Itu berbeda banget Dengan lo cara Ngerawat ikan koi di rumah Ya ada kesamaan Satu dua Tapi Berbeda banget Nah Ilmu-ilmu itu Gak akan lo dapet Dari literasi Atau literatur Yang lo cari-cari Di google Atau di buku-buku Kalaupun dapet Lo gak bakal nyambung Lo harus praktek Nah ilmu itu Hanya bisa lo dapetin Kalau lo jadi peserta Koi show Atau minimal Ya jadi panitianya lah Lo jadi bisa ngeliat Oh gini nih Repotnya ikutan koi show Dan ilmu-ilmunya Nah sekarang To the point aja Kelemahannya Atau ruginya Kalau lo ikutan koi show Pertama Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Masih malah Tapi Kemungkinannya Hampir pasti Lo daftar ikan itu Untuk ikutan koi show Harganya berapa Dengan piala Dan hadiah uang Yang lo dapetin Itu gak sesuai Satu Yang kedua Berbahaya Bagi si ikan koi kita Banyak kejadian loh teman-teman Ikan koi kita Harganya jutaan Bahkan puluhan juta Atau minimal Gak usah pake uang lah Kita hargain Emang kesayangan kita Ketika ikutan koi show Ternyata Malah bisa mati Jadi selain memang Satu Kadang-kadang Harganya Atau hadiahnya Gak sesuai dengan Nilai pendaftaran Kedua Bisa menyebabkan Ikan koi mati Matinya banyak tuh sebabnya Gara-gara Kolam terpalnya Kurang bersih Kurang higienis Atau ikan koi kita Ternyata stres Selama di jalan Pindah-pindah Atau selama di tempat sana Yang baru Biasanya di kolam kita Nyaman gitu Jadi Resiko kematian Selalu menghantui Peserta ikan koi Dan ini sering terjadi loh Walaupun gak sering-sering amat Tapi sering terjadi Sampai Gak usah gue sebutin Beberapa tahun lalu Gak lama Sempat ada Salah satu ikan karasi terbaik Di Indonesia Harganya miliaran Mati loh Di acara koi show Jadi Bayangin ya Resiko kematian Selalu ada Yang ketiga Ikutan koi show Memang Kalau dibilang Ada kecurangan-kecurangan Beberapa koi show Gue lihat ada Walaupun Kalau Gue bisa bilang Kalau koi show-koi show besar Dengan juri-juri ternama Kecurangan itu Hampir tidak ada lagi Tapi Politik ikan koi Memang selalu ada Serius tuh gue nih Politik ikan koi gue sebutnya Jadi kadang-kadang Lo harus mendalami politiknya Si panitia Penyelenggara Juri Sama pemilik ikan Atau handlingnya Atau handlernya Kadang-kadang Kalau gue tarik Benang merah Ada hubungannya nih Mereka kenal Intinya Lobang kecurangan Bisa saja ada Walaupun belum tentu ada Tapi bisa saja ada Walaupun Lo jangan Juga jadi menganggap Ini menjadi suatu momok ya Seolah-olah Semua koi show Ada beginian Enggak kok Tapi biasanya Kalau koi show-koi show Yang kecil Justru Kerap banget tuh Terjadi yang begitu-begituan Karena pengawasannya Kurang ketat Kelelahan Kita sebagai Pemilik Ataupun handlernya Ikutan koi Yang ikutan koi show Cukup melelahkan Karena lo harus Menyediakan Atau menyiapkan Semua kolam terpal Kebutuhan lo selama di venue Dari pagi hari Dan Akan berakhir Biasanya di sore atau malam hari Lalu lo packing-packing-packing Pulang ke rumah Itu gak langsung istirahat Lo harus karantina ikan koi lo dulu Jadi lo bisa Hampir 12 jam lebih Menggerakkan Atau Memperkerjakan tubuh lo Gara-gara ikutan koi show Jadi lo sebagai manusianya Sebagai Koi keepernya Sebagai handlernya Harus fit Harus sehat Nah disinilah Lo harus memerlukan Sebuah tim Lo sendiri sih bisa kena tipes Nah tim itu gak gratis Ada waktunya Ikutan koi show Kelemahan yang selanjutnya adalah Uang yang dikeluarkan Gak murah Lo hitung-hitung aja nih Gue ngajak lo sedikit Berhitung-hitung secara ekonomi Misalnya Pendaftaran ikan koi Kelas 60 cm Misalnya lo 300 ribu Sewa terpal Misalnya 150 ribu Kolam terpal Lalu Ongkos lo kesana Bensin 100 ribu Biaya tol Biaya lo bayar kru Konsumsi Makan dan lain-lain Sampai menyediakan oksigen Dan plus 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 Jadi feeling gue Per ekor ikan Cost lo itu Untuk ikutan koi show Bisa sekitar 1 jutaan lebih Apalagi buat lo yang ikutan koi show Di luar kota Bayangin ya Costnya akan bertambah Dengan sangat pesat Naiknya berkali-kali lipat Teman-teman Jadi Uang yang keluar Memang tidak sebanding banget Nanti dengan hadiah yang lo dapet Nah Itulah kira-kira Teman-teman Kekurangan-kekurangan Dan kelebihan Ikutan koi show Atau jadi peserta koi show Memang sih ada yang bilang Kalau udah hobi Atau untuk Ikutan koi show Demi sebuah gengsi Kadang-kadang Modal Atau pengeluaran itu Gak akan kita hitung Kadang-kadang Keluarnya 5-10 juta Dapatnya cuma sebuah piala Dan bonus-bonus pakan Itu kadang-kadang bisa menghibur hati Karena gengsinya Gak bisa terbeli Nah Tinggal di lu nih Lu nguber koi show itu Untuk gengsi Atau Lu mau jadi ikutan peserta koi show Untuk Apa ya Menguber Sesuatu Hal-hal yang banyak Manfaatnya Atau Berfaedah Kayak nambah saudara Nambah ilmu Dan lain-lain Karena kita gak bisa Pungkirin teman-teman Yang main ikan koi Cuman karena gengsi doang Itu banyak banget Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Biar kami bisa Biar kami bisa